Begini kondisi jalan rusak parah di desa Hadipolo, kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, kondisi jalan rusak parah dan berlubang. Jalan penghubung antar kecamatan itu berlubang sepanjang ratusan meter, bahkan lubang dalam menganga terisi genangan air hujan. Warga pun geram dengan kondisi jalan rusak parah itu dan akhirnya menanami pohon pisang di tengah jalan. Mustahin mengatakan, kondisi jalan rusak parah tersebut sejak tahun 2017, jika dibiarkan rusak akan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Apalagi jalan tersebut merupakan akses bagi warga setempat. Ada warga terjatuh juga, banyak sekali yang mengeluh dengan kondisi jalan seperti ini, tapi ya mohon untuk pemerintah desa Hadipolo. Warga pun berharap agar segera ada perbaikan jalan yang kondisinya rusak parah tersebut. Terima kasih telah menonton!